Oh iya balik lagi guys balik lagi kemana Oke kali ini ya temen gua ada yang nanya lagi ya tentang teritori elemen tapi khususnya yang elemen air ya seperti yang kita tahu disini elemen air tuh bosnya di stage ketiga itu kalau nggak salah ajisa ya lalu untuk counternya kita diminta Flower Ferry angin ya yang berelemen angin Oke jadi berhubung banyak banget yang bilang ajisai haram demegnya padahal padahal gimana ya ya gimana ya maksudnya teritori elemen ini menurut gue gitu-gitu aja sih triknya nggak jauh beda ini juga bukan trik sih menurut gua bukan apa ya ya sedikit tips tips aja lah dari gua gitu Oke jadi di teritori elemen air ini di realm ombak ya kita bisa baca disini penjelasannya di lantai tiga di lantai pokoknya di lantai tiga per elemen tuh beda-beda ya permintaannya sekarang kita coba masuk dulu nih tadi sih gua nyoba main sedapetnya itu masih di peringkat satu yang nggak tahu nanti kalau udah reset demeg gue juga cuman segini ya 200 berapa lah itu nah sekarang kita baca dulu nih yang ini nih di lantai tiga monster menerima demeg rank lebih dari 5 meter akan reflect berarti apa artinya kalau kita ngedemegin ajisai ya kita nyerang ajisai dari jauh 5 meter meter jarak dari game Neverland ini ya hitungannya itu nanti kita akan dapat di make juga reflect demeg jadi kita ngasih dia demeg 100 misalkan itu mantul kita 5% ya kalau nggak salah berarti 5% dari 100 itu ya berapa tuh ya lima ya hitungannya seperti itu ya kurang lebih oke lanjut terus ini di bawah ada ini total statusnya juga sekarang kita ubah dulu nah ini kita diminta untuk pakai flower very angin ya angin lower very angin yang gue punya itu cuma dua ini sih balloon flower sama camellia sisanya yang bawah ini kalian instanasi saja yang BP paling gede kalau gue sih gitu ya oke lanjut Hai nah ini akan anginnya untuk counter-counter elemen juga bisa kita lihat di sini sih ya biasa biasa kan membaca lah ya jadi kita nggak bingung nantinya kedepannya bagaimana oke lanjut nih itu dari lantai satu dulu aja ya kita ngulang dulu ini kita klik pertarungan dimulai oke nah ini juga kalian harus baca nih setiap level starting di belum meningkatkan total atribut sebesar 2% ya gue juga kurang paham sih sebenarnya ini maksudnya gimana ya gue males juga ngitung males nyari tahu juga sih Oke langsung aja kita masuk ini teritori tidal yang pertama jadi perbedaan setiap teritori elemen itu selain dari elemennya itu sendiri itu ada di cara kita melawan monster-monsternya ya kalau gua nggak salah itu di elemen apa ya elemen angin kalau nggak salah itu yang banyak dot ya yang banyak demik over time yang banyak monster ngasih racun itu disitu kan kita diminta mengalahkan monster sebanyak-banyaknya ya kalau nggak salah dalam waktu inti yang ditentukan nah kalau di stek stek ini tuh yang elemen air ini khususnya dan kalau nggak salah juga elemen lain itu kita diminta ngasih diot demik sebesar-besarnya ke bos ya jadi bosnya itu emang nggak bisa mati kita cuma ngedemik doang jangan kaget kalau kok bosnya nggak mati-mati kok nggak ngurang sih para HP ini emang begitu gitu sistemnya makanya kalian baca aja apa penjelasannya kan ada di situ lengkap nah saran gua sih kalian bawa apa ya job senjatanya yang ada skill area nya gini nih jadi lumayan ngebantu juga enggak buang-buang waktu Oke kita bahas juga pakai skill lagi ya kalau kalian mau ganti archernya pakai swordsman pakai pedang juga enggak masalah sih ya stick-1 stick-2 mah gampang lah ya kalian pasti bisa semualah Oke lanjut kita close it dulu nah sekarang kita ke lantai tiga ya kita diminta ke 8 persen ya reflect reflect nya ya 8 persen kita baca nah kita ini pilih sesuai kemampuan kita aja sesuai BP kita kalau kalian belum BP 1 jutaan nggak usah pencet yang nightmare lah kalian pilih aja yang tengah ini ya medium lah ya istilahnya medium atau hard tau lah intinya tengah lah yang bacanya dari kesulitan nah untuk boss battling yang ngelawan ajisai ini sendiri yang kalian bilang haram demengnya emang ajisai itu sakit sih bener gua akui cuma ya kan ngotak lah gitu ya jangan kalau dia lagi ngedemik jangan juga kalian dimaya disitu kalian des lah kalian ngehindar gitu misalkan kayak tadi tuh kan gua kan pakai des ya dan kalian apalin ini ya pattern attack patternnya jadi pola serangannya kayak gimana gitu nah ini kalau kalian serang dari jauh tuh kita dapet deflect tuh tuh ya kan kena demenggan itu nah kalau lagi skill ini kalian hindarin nih set set gitu nah kan nggak kena kalian fast hand dikit ngapa gitu loh tangan kalian tuh main jangan asal diem aja main game kok diem ya gitu telan mentah-mentah gua juga kadang kena sih demik cuma nggak sampai kena terus-terusan jadikan kalian mati duluan sebelum waktunya abis gitu loh paham kan maksud gue jadi tuh kan kalau kalian ngedes bisa invincible lumayan kan jadi kalau tips dan trik dari gua sih sama aja intinya kalau di territory elemen itu kalian bertahan hidup sampai waktunya abis ditambah misinya apa kalau kalian suruh ngedemik sebesar-besarnya kalian demegin kalau suruh kill monster sebanyak-banyak ya kalian kill monster cuma usahain banget kalian tuh bertahan hidup sampai waktunya habis gitu loh maksud gue tuh seperti itu ya untuk yang kalian bilang aja saya demengnya haram demengnya pedih sakit dia emang sakit makanya dihindarin tuh kan bisa dihindarin tuh jalan aja masih bisa kan dihindarin sambil di heal kenapa sambil nge-heal karena kalau nggak salah ya kalau gue nggak salah baca tadi tuh di apa aturan mainnya sisa HPnya itu sisa HP player kita ya kalau nggak salah sisa HPnya itu nanti jadi bonus juga bonus rewardnya juga gitu jadi semakin besar HP kita yang tersisa saat waktunya ini habis Nah itu akan jadi bonus reward untuk kita gitu loh ya jadi menurut gue itu aja sih simpel nah ini malah gua makin tinggi nih demegin poin kali 245 ya kalian bisa nyoba lagi sih emang kalian misalkan tadi di demeg 200 ribu ya gitu nanti kalian coba lagi main lagi terus demenya lebih tinggi nanti itu yang kecatat sih untuk peringkatnya Hai dan kalau yang kayak gue nih yang bp-nya masih kentang yang nggak usah ngarep banyak lah bisa ada di rang 1 ini juga karena belum geser aja nanti yang bp-bp gede main mah udah sih pasti kegeser gitu ya nanti adanya kalian bisa cek di email ya biasanya pagi-pagi sih pas riset jam 5 itu kayak gini tuh ya isinya apa ya itu yang bulat-bulat yang segitiga itu yang sistem INO udah sih gitu aja kalau dari gua ya jadi kesimpulannya teori-teori elemen elemen itu ya kalau kalian nggak mau cepet mati kena demeg aja sayang kalian bilang haram ya kalian hindarin jangan diem aja gitu loh oke gampang kan mudah bukan jadi gitu Bang ya oke jadi segitu aja dari gua kurang lebihnya mohon maaf gua bukan ngajarin bukan ngekuruin ya enggak ini gua sharing aja karena tadi ada yang nanya kalau gua sih menurut gua kayak gitu enggak tahu ya kalau menurut orang lain gitu loh jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata kita lanjut lagi nanti di next video kalau ada yang request silahkan tanya-tanya nggak sesungkan nggak usah malu gua baik kok nggak gigit ya Terus kalau ada yang mau join guild Nazarick monggo masuk kita selalu open ya thank you banget untuk kalian yang udah support gua udah nonton video gua udah subscribe like comment ya jangan lupa share ke teman-teman kalian see you next time on the next video jauh selamat menikmati selamat menikmati